Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Gen Ki Hajar Perkenalkan kami tim Ki Hajar Stem Dari Madrasaib Tidak Ia Negeri Buol Selawesi Tengah Nama saya Almira Nur Aziza Nama saya Intan Salsabila Nama saya Raisa Akilah Pada video ini kami memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan pada tahapan final Ki Hajar Stem tahun 2021 Intro Jadi pada soal ini kita mendapatkan permasalahan tentang belum adanya listrik di Desa Batang Hijau Dikarenakan kondisi geografisnya yang sulit diakses dari luar Sumber daya yang bisa ditemukan di desa itu adalah sungai, cukup berangin, berikan tropis, dan memiliki hutan yang ditumbuhi berbagai pohon Kita diminta untuk membantu warga desa membangun pembangkit listrik sederhana dengan sumber daya yang ada Hmm, kira-kira kita buat apa ya? Kita bisa buat membangkit listrik tenaga air, kan desa itu doat sungai Kita juga bisa buat membangkit listrik tenaga bayu atau angin, kan di desa itu cukup berangin Kita juga bisa membuat membangkit listrik tenaga surya atau matahari, karena desa itu berikan tropis Kalau begitu, mari kita memilih salah satu dari ketiga solusi ini Kita pilih berdasarkan kelebihan dan kekurangannya ya Oke, setuju Menurut saya, jika mau menggunakan tenaga angin, maka kecepatan angin di desa itu tidak stabil dan cukup diprediksi Belum lagi, kincir angin itu tidak cocok di daerah yang banyak pepohonan Ya juga sih, bagaimana dengan tenaga surya atau matahari? Kalau tenaga surya, butuh biaya yang cukup mahal untuk panah suranya Dan juga butuh lagu yang cukup luas untuk menempatkan panah-panah itu Selain itu, ketika cuacaan redup karena musim tertentu, cahaya mataharinya akan berkurang Kalau begitu, tenaga air yang paling bisa kita lakukan Air di sungai akan lebih stabil karena adanya hutan dan banyak pepohonan di daerah itu Betul sekali, hutan dan pohon kan menyerap air Membuat cadangan air di dalam tanah dan mengurangi resiko terjadinya banjir dan kekeringan Iya, betul sekali, kita pilih pembangkit listrik tenaga air sederhana Setuju Kalau begitu, mari kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu Eh, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan barang-barang bekas? Kan bisa hemat biaya Ide bagus tuh, saya setuju Ayo kita cari Alat yang digunakan untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga air sederhana adalah Tang Kater Gunting Holtmeter Temp tembak Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah Kincir mainan bekas Isi lem tembak Dinamo bekas yang diambil dari print bekas Lahar Gerigi bekas Karet ban bekas Triples Stik es krim Dan yang terakhir Lampu LED Kita membuat pembangkit listrik tenaga air sederhana Yaitu pertama-tama Kita membuat Rangkaian dudukan kincir air Kita gunakan triplex yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu Kita rekatkan dengan lem tembak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dudukan kincir air Setelah dudukan kincir air selesai dirangkai Kita pasang lahar di kedua ujung besi yang terletak pada kincir air Lalu kita pasang karet ban di bagian pipa Di atas pipa yang sudah dirangkai sebelumnya Lalu kita rekatkan di kedua ujung besi yang terletak di bagian lahar tersebut Selanjutnya kita pasang dinamo di tempat dudukan yang sudah disiapkan untuk dinamonya Jika sudah selanjutnya kita pasang karet ban di antara gerigi dan tutup botol bekas yang sudah dipasang sebelumnya Selanjutnya kita akan mengukur tegangan yang dihasilkan oleh dinamo dengan menggunakan voltmeter Batas minimum yang diperlukan untuk menghasilkan listrik adalah 1,5 volt Hubungkan kabel positif dan negatif ke dinamo Kabel ini terhubung dengan lampu LED yang terpasang di miniatur rumah warga desa batang hijau Selanjutnya kita akan menggerakkan kincir air dengan tenaga air Pembangkit listrik tenaga air sederhana ini bekerja dengan cara mengubah energi potensial air Menjadi energi mekanik melalui dinamo Di dalam dinamo terjadi perputaran elektromagnetik yang menghasilkan energi listrik Untuk menghasilkan tenaga listrik yang besar dibutuhkan kincir dan energi air yang besar pula Baik teman-teman itulah karya kami Mungkin bisa bermanfaat bagi orang banyak Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu program ini Alat yang murah tapi hasilnya tidak kemurahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh